Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat FPLSN, salam literasi, ayo membaca Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Tantiasya Pesan sekolah isi pilih bisatu sumber besar Dan guru pemimpin saya, Ibu Sahidayana, ISPD Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita Yang berjudul Doyan Eda Yang dikarang oleh Ufron Sakan Cerita Doyan Eda ini, legenda tokoh pendiri kerajaan tua Selaparang Di Lombok Timur, Musa, Tenggara Barat Kisah dalam cerita ini, menampilkan tokoh Doyan Eda Yaitu putra pemuka masyarakat bukun Selaparang, Lombok Timur, di Masa Lampau Doyan Eda lahir setelah 4 tahun dikandung Kemudian langsung minta banyak makan sejak baru Hal itulah yang membuat rakyatnya bernama Pembulu Alim Merasa malu pada rakyatnya Kemudian, bermacam cara rakyatnya Hendak menyuruh pergi putranya Sehingga tidak dilihat oleh masyarakat Selaparang Walaupun doa yang tidak berkelana Ia selalu ingat dan bangkit pada orang lain Dalam berkelana, ia belajar ilmu di putar Di sana pula, sahabatnya bernama Sigar Penali dan Tameng Mutir Yang bertapa dan ingin menjadi raja Lintangan mereka cukup berat Namun, dapat menghubungkan makhluk raksasa Yang menculik tiga orang putri raja yang disikap di kua Tanjung Mutir Akhirnya, Doyan Eda dan lawannya membawa putri itu Dan selaku permaisuri Masing-masing mendirikan kerajaan di bumi sasab Pulau Lombok Sejak zaman tahun itu, penduduk suku sasab Penduduk makhluk dan hukum Saudara kita itu mendiami usul selaparang di Pulau Lombok Adat istiadat dan sopan santung pun sangat tinggi yang tinggi Penguluh alih, nama tokoh suku sasab waktu itu Rakyat, segan dan hormat kepadanya Pemimpin itu pun sangat dikenal Suatu hari, penguluh alih tiba-tiba gelisah Kejadian itu setelah putranya lahir Nama anaknya, Doyan Eda Sejak lahir, anak itu langsung ditemakan Sehingga membuat ayahnya malu dan benci pada anak Penguluh alih, bersiasat agar anak hilang Pagi hari, Doyan Eda diajak ke hutan Alasannya sih, hendak mencari kayu Sebatang pohon yang sangat besar, hendak ditebang Doyan Eda disuruh menyanggap pohon itu Tiba-tiba, pohon rebah dan meniti Doyan Eda Ayahnya pulang penutupira Pentanyaan rencananya telah berhasil Hampir semua penduduk, tak ada yang percaya Menyaksikan seorang pocah membawa pohon Ia menarik pohon itu dengan dahan tak tahu Ayahnya kaget dan makin kesal Dia terus dicari akal supaya anaknya hilang Sore hari, bangulu alih mengajak anaknya ke sungai Doyan Eda sangat senang bersama ayahnya Katanya mereka mau menangkap ikan Sedang asik menangkap ikan, Doyan Eda pun berpikir Wah, kan maka tentu enak sekali Ayahnya, dia tak tahu bahaya anak-anak Ayahnya mendorong batu besar Tubuh Doyan Eda terhimpit batu Sambil tersenyum, ayahnya segera pulang Tiba di rumah, bumbu alih marah Bercerita pada istri bahwa anaknya sangat nakal Sang ibu sangat sedih mendengar cerita itu Tanpa diduga, Doyan Eda pulang menitir batu Penduduk berduyun-duyun menyaksikannya Tapi, ayahnya terkejut dan tidak Mengapa bukannya menjadi aneh Oh anakku, tentu tubuhmu lelah Sapa ibunya? Aku tidak lelah, bu Hanya lapar dan ingin makan Tapi, om makanlah Air mata ibunya melelek Kenapa nabis, bu Tanya Doyan Eda Ibu itu berusaha menyembunyikan perasaannya Di dalam kamar, penguruh alih berdoa Mengapa dia maluku pada rakyatnya? Hanya karena putranya yang buat makan Sepiring, dua piring, tiga piring cukup Peristiwa itu menjadi tanda tanya masyarakat Batas, penguruh alih berdoa Dengan perapati, sang ibu melepas kepergian putranya Doyan Eda bertekad mengembara dan mencari hidup di tempat lain Di tengah hutan, anak itu berburu Kelama-kelamaan terbiasa dengan alam Di hutan Rinjani, dia berkelana Berbagai macam Seiring perjalanan waktu Doyan Eda semakin dewasa Ia menjadi pemuda sakti Tapi, dirinya tidak dihati Ketika perintah sultan lebat Ditemukannya seorang pemuda Sekujur tubuh pemuda itu di lidi trotan Doyan Eda segera melakukan pertolongan Siapa dongamu? Sikar penjalin Jawab pemuda itu Mengapa kamu berada di tengah hutan? Saya bertapa dan ingin menjadi raja Kedua pemuda itu bersahabat Mereka terus mengembara Pada suatu hari Mereka naik ke puncak gunung Rinjani Untuk menemui guru yang berada di sana Dalam perjalanan Mereka menemukan seorang pemuda Namanya Tameng Mutep Mengapa kamu begini? Tanya Doyan Eda Selesai membuka liritan akar kawan itu Sudah lama saya bertapa untuk menjadi raja Wow, cita-cita yang besar Sanggup Doyan Eda Tiga pemuda Pemenjadi sahabat kain Mereka segasih Tiga kawan seiring selangkah Terus pergi mengembara Di tengah hutan Mereka tinggal bersama Makan pun tidak susah Setelah menurut usaha Mereka membuat dendeng Dan dan memakan Mereka menikmati dan berusaha Ketiganya saling bercerita Namun Tak lama kemudian Ketenangan mereka diganggu suara amin Dari balik Pohon besar Muncul makhluk amin Dunuhnya seperti manusia Sangat besar Giginya bertaring Dan rambutnya panjang Terbelalap Para pemuda itu menyaksikan Tanpa basa basi Raksasa itu menyambang Beberapa pohon dipatahkan Dan tiga orang pemuda Segera mengindah Tetapi Terus diserang oleh raksasa Karena terpaksa Doyen Neda mengajak Temannya melawan Satu lawan tiga Tak serimbang Raksasa itu kuat dan sakti Sambil terbahak Bagai petir Langkah kakinya Bagai gemba Dan bergurung Tiga orang muda Tak mau mengalah Ilmu sakti Dan senjata dikerahkan Berbagai jurnus andalan Bergabung membentuk Kekuatan dasyat Dari ketiganya Raksasa terus mengambut Tak peduli senjata Tiga petir Terdesak kalah Sambil mengindah Doyen Neda berpikir keras Bertekad Memenangkan pertarungan Hei Seranglah raksasa itu berdua Tegas Doyen Neda Hah Bagaimana dengan kakak Tanya sigar Benjali Saya membuat api Jawabnya Sambil mengerangkan Ilmu sakti Dalam tebus ingkat Pertempuran terjadi Lagi Terus seru Binatang Hutan Hanya menonton Menonton Lari jauh Beberapa kali Temeng mutir Dan sigar Benjali Melenting Dan menyerang Dari udara Raksasa itu Sangat luar biasa Tetapi Lagi Doyen Neda Sebuah buah-buah Astaga Dia senang pingsan Kata sigar Benjali Lantas Ada apa nih Buah itu Muka Tameng Mutir Sebaiknya Saya masuk Pemeriksa Buah itu Doyen Neda Masuk Membawa tombak Sementara itu Gelombang laut Di balik Di buah Terkempas terus Hingga Menggetarkan Ujung bukit Tanjung Rikip Tempat Buah Tanpa ragu Doyen Neda Melangkah Di mulut buah Makin dalam Makin dolar Suasana pun Seperti Oh Seperti ada Apa di belom buah Pikir Doyen Neda Perlahan Dia menuruni Tanda batu Jadis Hai Siapa yang masuk itu Tanda Suara putri Haywan Riksa Kerasa Sawir Mahani Tanya Putri yang baik Ya Tuhan Mengapa ada putri Di dalam buah Doyen Neda Terkejut Oh Itu suara Pemerintah Putri Balik Canti Bicara Tenanglah Kalian Saya manusia Biasa Akunya Kemudian Doyen Neda Membawa Mereka keluar Sigar Penjalin Dan kami Mutir Amat Terkejut Tak Diduga Bertemu Putri Raja Yang disekap Raksasa Pemuda Pemudi Itu Saling Berkenalan Mereka Itu Selaku Tokoh Awal Raja Terima Pemuda 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 Pada orang tua dan berakhirnya Doyan Meda Merhintis kerajaan selaparang dan kelar Dewa Meraja Kusuma Sekian cerita dari saya Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah Seburuk apapun tabian seorang anak Kedua orang tua tidak pantas melabisi darah dagingnya sendiri Seperti halnya orang tua Doyan Meda Jangan lupa like, komen, subscribe, and share Teman-teman kalian, keluarga, dan para saudara kalian Terima kasih Sobat FGLSN Salam literasi, ayo membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih.